Bali United kali ketiga gagal lolos fase grup Piala AFC. Dalam dua edisi Piala AFC sebelumnya, pada 2018 dan 2020, Fadil Sausu dan kawan-kawan menjadi juru kunci grup. Sedangkan pada 2022, Bali United finish di peringkat ketiga grup G di bawah wakil Malaysia, Kedah FC dan wakil Kamboja, Vissa HFC. Bali United menempati posisi ketiga meski sama-sama mengoleksi 6 poin, sama seperti dua klub itu, tetapi kalah agregat gol. Kegagalan ini tidak hanya membuat supporter kecewa, tetapi juga pemain dan tim pelatih Bali United. Pelatih Bali United Stefano Cugura merasakan kekecewaan amat sangat akibat hasil negatif ini. Namun, kolektor tiga juara Liga 1 ini mengaku telah mengantongi pelajaran berharga selama mengarungi Piala AFC 2022. Menurut Coach Techo, sederet hasil evaluasi penampilan Serdadu Tridatu tersebut menjadikan Bali United akan lebih kuat dan siap jika kembali tampil di Piala AFC. Mengusung target menang, Bali United justru terpuruk setelah dibantai wakil Kamboja itu dengan skor mencolok 25. Organisasi permainan kami buruk dan harus menerima kekalahan. Inilah situasi dalam sepak bola dan kami harus belajar dari itu, baik pelatih maupun pemain, semuanya harus belajar dari itu. Ketika ada-ada kesempatan bermain lagi, kami sudah lebih siap dan kuat, Papar Coach Techo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!